Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin kemudahan kami dari Satantas Kuala Selesai Tengah Pada hari ini Minggu 28 November 2021 Bertempat di Desa Bungur Tempatan Barabai Yang dimana Ini dilalui oleh jalur sungai Menutama sungai yang ada di Tengah Tengah Menurut polisi sungai sudah meluap Air sudah memasuki jalan Menyebrang Sehingga diperkirakan Akan terjadi banjir di Barabai Karena di gunung untuk debit air masih tinggi Dihimbang pada Para pengguna serta masyarakat Agar persiapan karena Tidak menutup kemungkinan barabai akan terjadi banjir Kami dari Satantas Kuala Selesai Akan selalu berpatroli Melihat kondisi dan perkembangan Debit air yang ada di Pada Barabai Perkembangan di Bungur akan selalu kami laporkan Demikian yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam presisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kembali kami laporkan Situasi terkini di kota Barabai Tepatnya kami sekarang berada di tengah-tengah kota Barabai Di Simpang Empat Manjang Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 Satu Untuk kondisi air sudah meluap Dari bidang tengah sudah masuk ke jalan Dengan ketinggian kurang lebih 30 cm sampai 50 cm Kemudian untuk kondisi pasar sendiri juga sudah terendam air Dengan ketinggian yang sama antara 30 sampai 50 cm Sehingga untuk pasar berpindah ke jalan raya Kami imbau kepada pengguna jalan yang akan melewati Kabupaten Yang dari Banjarmasin menuju Kabupaten Tabalong Kami sarankan untuk melewati jalur nikar walangsi Karena di jalur patah ada sedikit terjadi kepadatan Dikibatkan pasar tumpah Demikian yang bisa kami sampaikan Tetap patuhi peraturan berwintas Dan tetap hadir di jalan Salam presisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Tores Satuan Lantas Pores AST Memberikan bantuan Wipahangkutan kepada warga yang Mengungsi ke tempat lebih tinggi Karena warga ini Rumahnya di daerah Bantaran Sungai Di Kelurahan Braba Timur RT 3 Bungur Alhamdulillah ada Satuan Lantas Pores AST Dalam membantu transportasi